Hai nih yang ini untuk media daun ya dan batang untuk disemprot dan ini untuk media tanah ya tanah dan dimasukin biopori ini ada dua ini harus sekang-sekangnya khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Asef Alamaya di channel Tani19 channelnya Tani Komula sahabat ya Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya masih bisa beraktifitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat punya sahabat semua ya dan salam sukses salam semangat salam sehat untuk semuanya Amin Ya Rabbal Alam Sahabat semua kebetulan nih wajah agak mendung dan berkabut ya disertai dengan klinis tetapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk selalu berbagi konten dengan sahabat ya Nah sahabat konten kali ini ini saya akan sedikit berinovasi ya tentang perawatan tanaman atau tentang perawatan tanaman yang sudah ada ya karena kebetulan konten ini saya hanya mereview tanaman-tanaman yang sudah ada ya dan saya akan membuat sebuah daya kejut tentunya atau harapan saya ini dalam inovasi tersebut nah dengan cara apa saya menginovasi atau dengan cara apa saya membuat daya kejut tanaman atau saya namai dengan jurus korejat sahabat ya jadi korejat itu adalah kaget gitu daya kejut itu tujuan saya nah ini tidak jauh dari cara pemupukan ya karena selama ini pupuknya standar-standar saja paling istilahnya tetapi dengan catatan ini masih organik ya pupuk organik artinya bukan kimia nah seperti biasa saya melakukan pemupukan dengan pupuk organik atau POC yang saya buat tetapi itu menurut saya kurang maksimal dan ini saya akan mencoba sebuah demplot ya nanti akan eh saya jadikan demplot tanaman yang sudah ada dan ini saya akan menggunakan diatasnya organik ya dengan sistem Nano pupuk ini dibuat eh bersama sahabat-sahabat saya mungkin dalam video ini video-video semua tidak bisa hadir atau tidak bisa ikut demplot bareng-bareng tetapi saya akan coba mengaptikasikannya karena semua yang saya perlukan akan sudah siap atau ready ya dan seperti apa saya mengaplikasikannya di tanaman eh terutama nih tanamannya adalah tanaman kapulaga dan cengkeh karena saya budidayanya kapulaga cengkeh dan lainnya mungkin nanti akan saya share termasuk tomat cabe dan lainnya karena ini saya akan demplotnya itu adalah kapulaga dan cengkeh jadi cengkeh satu dan kapulaga juga eh satu rumpun yang baru ditanam ya kurang lebih eh satu bulan HST ya seperti apa cuplikannya eh kita langsung saja ke teg kita demplot tanamannya yang kita akan demplot adalah ini cengkehnya yang ini ya nanti saya akan tandain nih dan untuk kapulaganya sebenarnya banyak nih tapi tidak mungkin kita fokuskan ke semuanya jadi kita akan demplot salah satu ya dan nanti kita akan pantau perkembangannya nih kita demplot yang ini aja ya nih yang mungkin bisa dilihat nih Hai kurang begitu sehat ya atau belum normal jadikan namanya juga bersebulan ya dua bulan jalan ini sudah ada bunganya kita coba hajar untuk perkembangan tunasnya juga karena kebetulan udah ada tunas ya sejauh mana setelah kita pasang biopori dan kita aplikasikan cairan tersebut terhadap kapulaga juga ini perkembangannya kita akan lihat ya dan ini untuk yang lainnya sebagai perbandingan karena saya lakukan juga di kebun dia terlalu jauh juga medannya jadi mungkin nanti di video-video berikutnya saya akan share karena cairannya ini kita fokuskan dulu untuk di tanaman demplot ini untuk demplot kali ini ya sekarang tuh fokus di kapulaga dan sungkeh Oke yang pertama kita lakukan dulu pada kapulaga ya seperti apa caranya tonton terus sahabat ya jangan di skip-skip kita akan bikin empat biopori ya ini biar cadangan spesinya bagus bismillahirrohmanirrohim ya kita bikin sekitar segini ya atau 20 cm saja ya untuk kapulaga kekuali tanaman yang kita sesuaikan dengan yang ini ketika nanti sudah berkembang bisa nampak lagi ke sini nih ini tapi ini karena tanamannya baru dua bulan ya ya tanamnya baru jalan dua bulan kita bikin 4 tapi sepanjang 20 cm 20 cm selamat menikmati selamat menikmati yang namanya media tanam yang sudah kita campur seperti kohe arang sekam terus sabut kelapa dan ini sudah dikasih cairan khusus juga ya dalam arti masih ramuan ya ramuan lah boleh bilang ramuan juga nanti bisa kohe ayam juga bisa kohe kambing juga bisa nah atau gedaunan gedaunan ada daun mahoni daun cengkeh daun pala yang mungkin itu lebih spesifikasi ke tanaman kapulaga nah tentuannya itu sebenarnya itu tanaman yang mengandung minyak atsiri ya sama dengan cengkeh ini tidak jauh beda oke disini saya akan masukin awal daripada jurus korejat ya karena korejat itu dari awal media tanam serta cara pemupukan atau perawatan sampai panen juga ada teknisnya dan ada nutrisi-nutrisi yang kita siapkan ya sehingga tujuannya adalah inovasi ini biasa 3 bulan sekali panen kita mengejar panerayanya bisa 2 bulan atau 2 bulan mudah-mudahan berhasil dengan cairan yang kita bikin ini ya oke kita langsung langsung saja ya biasa cepot sama kita masukin ke 4 lubang tersebut dengan secara merata bagusnya dengan kipapralon yang panjang menjelaskan lubang karena ini tidak adanya bambu jadi kita pakai bambu ya sama aja yang pintu-pintu tujuannya buat terus kita lakukan sampai keempat tersebut ya ini tujuannya untuk bambu itu buat mengeluarin biogas yang ada di bawah ya kadang kalau memberikan buang udara juga lain itu juga mempermudah kita nanti selagi ini pertumbuhannya belum begitu maksimal kita siram juga dengan tanah minimal ya 3 kali sehari atau seminggu sekali dan disesuaikan dengan curah hujan dan untuk keseluruhan kita lakukan sama seperti ini nah baru setelah itu kita lakukan ini jangan ketuker ya ada dua karena tidak pakai label karena saya tahu ini sudah ada tandanya tali ini dan ini plastik untuk yang media ini adalah kita buat tanah dulu ya ini media yang buat ke tanah atau di siram ke biopori langsung ya ini yang cara kerjanya sudah super cepat menurut saya ya karena ini sudah dilakukan di tanaman lain tapi kita coba temblok di tanaman kapulaga sebagai bentuk inovasi dalam percepatan atau daya kejut ya untuk peningkatan produksi dan pertumbuhannya oke untuk satu ukuran ini sebenarnya untuk 17 liter ya sahabat atau setara dengan satu tank ini karena 10 liter atau 10 kilo kurang lebih ya kita masukin sebenarnya sebotol gini sebotol juga tidak apa-apa karena ini adalah aman ya organik itu bahan dasarnya organik kita masukin ini bisa dilakukan tiga hari sekali atau seminggu sekali ya kalau hujan berturut-turut nah terlebih dahulu kita kocok dulu setelah itu kita masukin tidang terus tidang terus lalu kita isi-isi lagi airnya dan untuk selanjutnya kita pakai untuk semprot daun melalui daun stomata ya atau penyemprotan dengan cara pengabutan caranya kita semprot dan ini campurannya Oke kita akan isi air dulu ini air udah kita isi dan kita aplikasikan pupuk ini ini secukupnya ya karena ini hanya satu rumpun yang kita demprot nanti untuk lainnya kita share ya khusus untuk daun sam dan setelah dirasa tepuk kita tutup lagi yang aman lalu ini dikocok sahabat ya Nah ini cara pengaplikasiannya disemprot dengan cara pengabutan dan ini dilakukan secara berturut-turut selama 10 hari sahabat ya 10 hari berturut-turut setelah yang pertama kalau ini 3-1 minggu sekali intervalnya selama eh yang 10 hari itu selesai berarti ya berarti ini kita langsung saja langsung semprot tempat kita manual semprotnya Hai malah dikocor juga bisa sahabat Nah ini Hai pengabutannya coba hai 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 di bawah kalau kesulitan bisa kita kocor juga sahabat oke sahabat mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena kalau kita langsung sekaligus dengan tanaman cengkeh dan lainnya itu gak keuber gak kekejar ya dan durasinya terlalu panjang kita cukupkan dulu untuk demplot kapulaga ya kapulaga berarti bisa diingat sahabat tanggal 28.09.2021 kita hitung sampai 10 hari ke depan kita akan lakukan penyemprotan ini ya setiap pagi kalau tidak sore dan itu berturut-turut dalam jurus korejat sahabat ya korejat kita namain aja korejat karena ini pupuknya juga belum ada merk belum ada nama jadi ini hanya buat inovasi dan kita lakukan di tanaman demplot sengaja saya pilih tanaman yang mungkin kurang begitu sehat atau kurang begitu subur ya kita lakukan pemberian nutrisi secara biopori ya dari mulai media tanam sampai ke apa namanya ke pemberian protein melalui daun dan stomata ya sahabat ya oke mudah-mudahan bermanfaat dan tonton terus untuk video-video selanjutnya semoga bagus juga hasilnya ya sahabat nanti mudah-mudahan ada daya kejut dan atau korejat ya ya korejat sehingga dalam pembudidaya kepulaga ini semakin produktif ya tanpa harus menggunakan pupuk kimia dan atau bisa kita menggunakan pupuk organik cair ini dalam sistem nano ya bukan bicara cara kerjanya ini udah sistem nano ya dan untuk selanjutnya nanti kita lakukan di pohon cengke albuket dan panili ya sahabat semua dan itu semua bahan-bahannya beda-beda sahabat ya untuk media tanamnya terutama serta untuk lebih spesifikasi ke arah jenis tanaman tersebut dengan menjumpaikan di pupuk atau di cairan ini ya sekian dan terima kasih mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya dan salam sukses selalu buat sahabat-sahabat semua salam sahabat kapulaga nusantara salam petani indonesia salam petani cerdah salam salam petani pemula salam petani 19 sukses selalu sehat selalu jaya terus manji terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax